Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Salah satu perbijakan Salah satu ikon yang dikembangkan oleh Kementerian Agama Itu adalah salah satu dari tiga matra Itu adalah moderasi beragama Bagaimana kita membangun kebersamaan Bagaimana kita membangun komunikasi Dari berbagai etnis Berbagai pihak berbagai agama dan lain sebagainya Juga berbagai segitu Sehingga kalau kita ingin membangun bangunan moderasi Itu ibaratnya kita membangun rumah Kalau kita mampu membangun rumah Mengapa kita harus membangun Hanya sekedar kamar-kamar Misalnya kita hanya di pendidikan Islam dan sebagainya Moderasi yang dimaknai oleh Kementerian Agama Itu adalah pada semua lini Di PHU Itu juga ada moderasi Di pendidikan Islam juga ada moderasi Di misalnya Dirjen Bimas dan sebagainya Termasuk di Katolik, di Buga Semua di sekatria juga Sehingga kalau ingin membangun Suatu moderasi dalam Makna forum komunikasi Terhadap moderasi beragama Ini yang harus kita Rangkul semuanya Dari berbagai pihak Tidak hanya cukup Misalkan kita membangun Di pendidikan yang cukup Disitu ada guru Madrasah Hanya kepala madrasah Pengasmata Itu terlalu sempit Jadi sehingga nanti Kalau ingin membangun moderasi Di Jawa Timur Misalkan yang sudah dipioniri oleh MGBK Bangunlah semuanya Yang mana di dalam itu Juga ada duduk Dari unjuk Hindu Kristen, Buddha Dan sebagainya Sehingga nanti Inilah moderasi Sebenarnya untuk Jawa Timur Bisa dilakukan komunikasi Moderasi kan Tidak hanya di Islam saja Dalam mana konteks Kenegaraan Tapi juga ada di linia Di Kristen Di Hindu Ini monggo Ini bangun Moderasi untuk Jawa Timur Semuanya Siap mantap Berarti Boleh untuk bertanya sekilas Ini Bapak Berarti dalam hal ini Ada beberapa unsur Di Kementerian Agama Otomatis tidak hanya Di bidang PENMA Yang mengedepankan Di moderasi Nah Barangkali mungkin Bapak bisa Menjelaskan pada kami Dimanakah sektor-sektor Di Kementerian Agama itu Yang memungkinkan Moderasi itu hadir Terus kemudian Yang kedua Bagaimana Strategi kami Nanti Ketika membentuk Forum Pegiat Moderasi Beragama Khususnya Di Jawa Timur Oke Terima kasih Seperti tadi sudah saya sampaikan Bahwa Kita membangun moderasi Itu tidak hanya Membangun kamar Tapi kita Membangun rumah besar Kementerian Agama Kementerian Agama itu kan Tidak semata-mata Membina Mengenai Keislaman saja Tapi disana juga Agama yang Guyuk Sehingga Bangunannya adalah Misalnya di sekretariat Ada KUB Komunikasi umat beragama Ini juga disana Adalah Satu pintu Yang bisa bersama-sama Membangun moderasi Jadi nanti mungkin Barangkali ya Nanti di Jawa Timur Berkomunikasi Dengan KUB itu Komunikasi umat beragama Yang mana nanti Bangunan di dalam Struktur forumnya Itu tidak hanya semata-mata Kita yang berasal Islam Sebenarnya bukan begitu Jadi ada ya Kristen Ada Hindu Ada Buddha Sehingga terbangun Kebersamaan disana Itu bangunan Moderasi untuk Indonesia Yang sebenarnya seperti ini Terima kasih Bapak Satu hal lagi Bapak Barangkali mungkin Bisa menyampaikan Pesan-pesan Untuk kami Yang di MGPK MTS Jawa Timur Khususnya guru-guru BKMTS Yang ada di Jawa Timur ini Dalam menggelorakan Moderasi beragama Apa yang harus Menjadi prioritas utama Harus dilakukan Bapak? Saya percaya Karena Sekali lagi Saya sudah membaca Track recordnya Daripada MGP MTS Saya yakin Ini bisa menjadi Piner lah Pionir bahasanya Kita bisa menjadi pionir Dan bisa menjadi penggerak Karena kita tahu Bagaimana mereka Mampu berkomunikasi Sehingga menuliskan Buku-buku moderasi Eman Moderasi buku-buku itu Kalau hanya sekedar Ya sekedar Pusaka saja Tapi tidak diwujudkan Sebenarnya gerakan nanti Ke arah forum komunikasi Inilah Menjadi Wujud nyata Dari apa yang sudah Bapak Ibu tulis Dalam buku itu Sehingga nanti Disitu Dirangkul semua komponen Tidak hanya Kita guru saja Tidak hanya guru madrasah Dan lain sebagainya Tapi juga Guru Kristen dan lain sebagainya Tidak hanya bersama-sama Bagaimana juga Dalam konsep moderasi Itu menurut mereka Karena bagus bukunya Lebih mantap Disana tulisan kita Dari Islam Dari Kristen Saya kira lebih Lebih bagus nanti Dan segera kita wujudkan Untuk Jawa Timur Terima kasih Terakhir Bapak Dalam minta Pesan-pesan khusus Bapak Kepada Dalam Diat Maja gitu ya Selaku Ketua MGPK MTS Jawa Timur Apa yang harus Dalam melakukan Untuk menjadi seorang Leader di Organisasi ini Dan membawa Perubahan Atau peloporan Di moderasi beragama Oke Kepada Mas Atmaja Track Anda Saya sudah tahu Bagaimana Anda Membangun komunikasi Tidak hanya dengan guru Dengan dosen Dengan semua komponen Ini sebagai modal Modal awal Untuk Anda Jadi jadikan lelah Ini sebagai lilah kita Jadikan lelah Kita menjadi lilah Saya yakin nanti Di tangan Mas Atmaja ini Bisa bersama Tidak hanya Hanya sekedar Di forum Atau di grup MGPK tidak Lebih luas Dari Saya percaya kepada Anda Oke Siap untuk Ber Apa ya Ya berlilahita Allah Untuk semuanya Ikhlas Untuk menjalankan Saya yakin Dan percaya Bisa Insya Allah Oke Terima kasih Bapak Dokter Tri Beliau adalah Kasih kelembagaan Di bidang Penma Kanwil Kemenang Kanwil Provinsi Jawa Trimur Terima kasih Waktunya sekali lagi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh